Di podis dan menyelma ada pesawat lewat Dan menyelma menjadi Apa kabar semua teman-teman CHPD Factor dimanapun berada teman-teman Kitting Warrior kali ini saya memakai kaos ini CHPD ini bisa langsung dipesan di Mas Dhani Nanti nomernya saya kirim di deskripsi bisa dilihat ya bisa di cek Terus udah gitu di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalium Nah sesuai request dari mbak siapa ya ada disini nih komennya Nah kita akan membahas kalium di video kali ini oke Nah sebelum membahas kalium yang hubungannya apa dengan gel ginjal Saya akan jelasin kalium itu apa Kalium itu apa jenis dari bahan kimia Eh bahan kimia Salah satu zat yang ada di buah Yang biasanya ada di buah gitu di setiap makanan ada gitu Cuman di buah selalu ada gitu hampir di setiap buah ada kandungan kaliumnya gitu Nah kandungan kalium paling tinggi itu adanya di pisang Terus di anggur Terus gimana lagi ya Ya di bawah buahan itulah Nah apa hubungannya kalium dengan gel ginjal Jadi kalium itu salah satu yang tidak bisa diurai oleh ginjal dengan baik gitu Jadi kalau misalnya kita apa Ginjal kita bermasalah Akan terjadi Eh apa Kalau ginjal kita bermasalah Kalium tidak bisa diurai dengan Seperti ketika ginjal sehat gitu Jadi bisa terdapat apa penumpukan kalium gitu Nah kalau misalnya sudah terjadi penumpukan kalium Itu bisa Kalau bahasa medisnya hiperkalemi gitu Nah kalau misalnya sudah hiperkalemi itu bisa bahaya Nah hiperkalemi itu apa sih Nah kalau hiperkalemi itu adalah kadar kalium yang di dalam darah kita yang sudah over gitu Nah kalau misalnya sudah over Itu bisa mengganggu ke metabolisme tubuh kita gitu Buruk-buruknya kita bisa mengganggui ramah jantung gitu Dan sampai Apa Yang paling buruk tuh bisa sampai serangan jantung gitu Hati-hati aja gitu Makanya kalium itu Apa kesimbangan kalium di dalam darah itu Memang sangat diperhatikan gitu Oleh baik Oleh dokter Penyakit dalam Maupun dokter yang Bertugas di ruang handi dan CAPD gitu Nah diperhatikan disini itu Dengan kata lain Selalu mengingatkan para Para kidney warrior Para CAPD fighter Para dialisis warrior Untuk menjaga asupan kaliumnya Gitu loh Saya selama 11 tahun Mau 11 tahun Bersama Gagal Ginja Dua tahun Saya yang menjalani sudara itu Memang sulit untuk Mengendalikan kalium itu Karena Memang sedikit makan buah Langsung bisa sesak gitu Kenapa bisa sesak Karena Ya itu Ketika kalium udah tinggi tuh Jadinya Bisa numpuk Terus ngeganggui ramah jantung Gitu Terus udah gitu Jadi bisa memicu Sesak gitu Biasanya sih Ciri-ciri deket Kalau kalium tinggi itu Keram sih Yang paling 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 ketarah gitu ya Paling kelihatan itu Keram gitu Teramkan di kaki gitu Yang paling sering Yang saya alami gitu Nah Kemudian Kalium itu berbeda Pada kasus Orang yang CAPD Seperti saya gitu Justru Kalau orang yang sudah ber CAPD Harus Mengkonsumsi Buah yang banyak Harus Memiliki asupan kalium Yang banyak gitu Nah kalau misalnya Orang yang cuci darah Itu kaliumnya Cenderung tinggi gitu Karena Sama halnya Sepertinya Mesin Tidak Sempurna gitu Membuang kalium Karena Si kalium dalam darah Terlanjur mengendap Nah Jadi memang Harus dijaga banget Si kalium Dalam darah Untuk Pasien Jujui darah Jangan sampai Sembarangan makan buah Dan Terus konsultasikan Terus Apa Tanyakan ke dokter Dan Setahu saya Setiap bulan Pasien Cucu darah Itu selalu Ngecek Hasil lab Yang salah satunya Yang signifikan Dicek Yaitu kalium Karena kalium Dalam darah Nah berbeda dengan CAPD Kalau CAPD Justru Harus Banyak Makan buah Harus Banyak Konsumsi Kalium Nah Kalau yang Kebanyakan kalium itu Hiperkalium Kalau yang Kekurangan kalium itu Hipokalium Nah Kalau hipokalium itu Kayak gimana sih Yang saya alami Saya beberapa kali Mengalami bagaimana Kekurangan kalium Bahkan Bulan-bulan kemarin Saya kekurangan kalium Terasa berkunang-kunang Terus Kayak mau pingsan Tapi untung Nggak sampai pingsan Ya jangan Saya menunggu pingsan Ya terus Udah gitu Lemas gitu Badan Terus Tidur Tidur Nggak minyak Pastinya Terus Apalagi ya Dan Kenapa bisa Seperti itu Kenapa sih Yang cuci darah Malah justru Harus dibatasi Kalium Sedangkan yang CAPD Harus Dibanyakin Kaliumnya Karena Kalau yang CAPD Itu Cairan Dianel Yang kita gunakan Menarik kalium Banyak Banyak Sekali Karena Si cairan Di dalam tubuh kita Ditarik oleh cairan Dianel itu Dan Salah satunya Kalium ikut tertarik Karena Kita ganti cairan Saya gitu ya Ganti cairan Sehari 4 kali kan Nah Makanan yang kita makan Belum sempat jadi darah Udah Sama Sama Cairan Dianel Pastinya sudah Ditarik duluan Nah Oleh karena itu Kaliumnya Pasti cepat Ngedrop Dan Harus banyak Kan buah Dan setiap hari Memang harus makan Bisang Atau Kalau Mau simple Minum Hydrocuku Jadi promosi Kalau yang HD Tidak boleh kelebihan Kalau yang CAPD Jangan sampai Kekurangan Nah Pentingnya Kalium ini Hampir sama Dengan HB Makanya Dokter-dokter Penampi Apa Yang Nanganin Pasien Sudah Gagal ginjal Biasanya Setiap bulan Bahkan setiap minggu Suruh Ngecek gitu Bagaimana Kandungan HB Pasti Disertakan Bareng sama Kalium Nah jadi Buat temen Yang CAPD Yang baru awal-awal Yang baru dioperasi Baru Mulai Berpindah Dari CAPD Dari HD Atau Memang langsung Ke CAPD Sering konsultasikan Tentang Kalium ini Tentang bagaimana Menjaga kalium ini Agar tidak rendah Yang cuci darah Juga sama Yang cuci darah Harus bisa menjaga Kalium Jangan sampai tinggi Karena Khawatir Menganggu Irama jantung Sampai Sesak Sampai Amit-amit Sampai kejadian Buruk Terjadi Oke videonya Sudah sampai Segitu aja Dulu Video kali ini Seperti Kalium Keresahan Seperti Kalium Atas request Dari Mbak Ini yang Mbak ini Nah Mbak itu Sampai ketemu Di video selanjutnya Gal ginjal bukan gal hidup Tetap stabil Semangat Tetap batasi Imbangi Nikmati Gal ginjal bukan gal hidup Semangat Tidak selamat menikmati